Halo teman-teman, Assalamualaikum Hari ini saya mau masak nasi kepsa atau nasi bukhara dengan ati ya ati sapi ya disini saya punya ati yang sudah dicuci nanti saya akan dibuang nanti airnya disini beras, lagi langsung 1 gelas ini sudah dicuci dan ini lagi direndam sayur yang saya gunakan ya cuman wortel aja nanti saya akan diparut cabet, ini kentang 1 bawang bombay nanti saya akan dikasih ini ya bawang putih secukupnya 1 tomat, 2 cabai dan saya akan dikasih kaldu 1 lemon kering dan bubuk kepsa, ini ya daun salam, nanti saya akan dikasih tomatin saus ini ini tomatin sausnya saya gunakan ya pasta tomat dan saya akan blender bawang bombay bawang putih udah cukup nah ini ayo kita masak ini saya akan gunakan butter ya bubuk kepsa bubuk kepsa dan ini 1 tomat dan jeruk jeruk lemon yang kering kaldu dan daun salam masuk kita aduk tomatin saus setelah itu kita kasih air semuanya sesuatu diaduk ya kasih kentang garam nah setelah umab udah kita kasih cabai dan wortel yang tadi saya sudah diparut kalau kalian gak mau diparut dipotong-potong kasar monggo ya atau gak usah dikasih juga gak ada masalah cuma saya suka aja kalau bikin nasa dikasih wortel ya masukin berasnya tadi saya sudah dibilas ya soalnya ini gak usah lama-lama juga mateng ya nah ini udah saya aduk ya biarkan dia mateng atau menyusut airnya nanti kalau udah mendek kita disambung lagi ya ini air sesuai selera masing-masing ya kalau kalian kepinginan yang lembek yang ya terserah kalian masing-masing berasnya ya kalau saya suka yang sedikit lembek jadi coba aja ditambahin atau enggak ya airnya ya nah ini air udah menyusut ya nanti kita biarkan dia mendek ya saya gak ditambahin air loh cuma tadi aja yang saya kasih air ya saya gak ditambahin udah cukup begini ya udah ini dia ya nasi yang saya sudah diangkat udah 10 menit dia mendek kita dihidangkan nah ya udah nah ini dia hasilnya ya nasi kapsa dengan ati sapi ya semoga kalian suka dan terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa yang suka menonton video ini dikasih like dan subscribe ya terima kasih ya ini nasi kapsa nasi bukari dengan ati kambing ini bukan gesung ini ya ini namanya kudeidah kesukaan suami saya ya ini saya biarkan mendek jadi kayak gini ini enak kata suami saya sih disini saya bikin mustegak mustegak terong ya terima kasih disini saya bikin sambal mentah kalau kalian pengen dimakan dengan salat monggo ya dengan nasi ini selamat makan saya mau makan siang dulu ya terima kasih